Hai, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di perkuliahan minggu ke-14 dari Mata Kuliah Geologi Indonesia. Masuk ke bagian yang kedua, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang overview dari Indonesia, kemudian juga kita sudah membahas tentang potensi hidrokarbon dan potensi geotermal yang ada di Indonesia, serta potensi batubaranya, maka untuk di part yang kedua ini kita akan mulai membahas atau mereview terkait tentang potensi hidrokarbon mineral yang ada di Indonesia. Nah ini ya, jadi ada beberapa deposit ore dan beberapa asosiasi tektonik yang melingkupinya. Nah ini tadi ya, ketika rifting, kemudian ada terbentuk Ocean Island, kemudian ada spreading center, kemudian ada National Arc, kemudian ada Rift Arc di sini, kemudian juga ada Back Art Spreading Center di belakang. Dan di beberapa lokasi juga kita akan beberapa akan berasosiasi ya, yang warna merah ini adalah VMS deposit, kemudian yang warna hijau, ini adalah epitermal dari emas, kemudian yang biru warna bintang ini adalah orogenic AU, sedangkan yang orange ini adalah porfiri CUAU ditambah dengan SCARM. Nah ini keterbentukannya, jadi tadi yang VMS itu adalah Volcanogenic Massive Sulfide, jadi kita akan dapatkan di beberapa lokasi merupakan aliran dari hidrotermal yang ada di daerah vulkanik. Nah ini untuk yang ini ya, mineralisasi dari umur Kapur Akhir sampai Priosen di Magmatic Arc di Indonesia, nah ini arah dari penunjaman ya, kalau yang arah tanda panah ini ya. Kita akan ketemu ini ya, untuk melihat kemenerusan dari Magmatic Arc yang ada di sini, ini juga sama, ini Sunda Banda Arc, ini adalah Sumatra Maratus Arc, ini adalah yang Sentral Kalimantan Arc, ini adalah Aceh Arc, kemudian ada Sulawesi Ismineto Arc, kemudian ada Halmahera Arc, terakhir ada di Media Indranjaya Arc. Nah ini untuk yang AUCU Distrik dan beberapa depositnya, sebenarnya ini kemenerusan yang tadi ya, tapi ini diperjelas di beberapa lokasi yang ada. Tadi ya, di beberapa lokasi, kita punya Martabe di Sumatra Utara, kemudian di Aceh ada Miwah, Butong, kemudian ada Pungkuh di daerah perbatasan Riau dengan Sumatra Barat, kemudian ada Tambang dan Tandai di Sumatra Selatan, Tandai dan Lebong ada di Bengkulu, Tembang itu ada di Sumatra Selatan, kemudian ada beberapa daerah di Lampung, yaitu di Wailinggo dan Ojolali, ini di daerah Lampung. Kemudian di Banten kita punya Cibaliung, ini punya Antam, Kemudian Pongkor di Bobor, kemudian Jampang di Sukabumi, dan terakhir itu ada di Wonogiri, serta ada Tujuh Bukit yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah yang warna orange ini adalah tipikal dari Epithermal Hyksulfida, sedangkan warna hijau ini adalah Porpiri, warna coklat ini adalah yang Epithermal Low Sulfid, dan ini warna kuning terang, ini adalah Skarn, di Muara Sipogi di Sumatra Barat, kemudian untuk yang Pungkut Sihayu ini adalah tipikal dari Sedimen Hosted, Sedangkan ini ya, Martabe dan Miwah itu tipikal dari Epithermal Hyksulfida, sedangkan yang Butong, ini tipikal dari Porpiri. Nah ini untuk yang sumber daya mineral logam, penyebarannya, jadi ada beberapa lokasi ya, selain yang tadi emas, kita akan ketemu beberapa lokasi lainnya. Ini untuk yang sumber daya mineral industri, ini kita punya ada Marmer, Boksit, Fosfat, dan lain sebagainya. Dan ini adalah yang sumber daya mineral pas pantai, di mana kita akan ketemu beberapa cebakan-cebakan yang ada di laut, seperti mangan, keromit, kemudian ada intan, ada emas, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada potensi sumber daya air. Nah ini adalah water siklus air ya, kita tahu bahwa kita akan bisa dapatkan di beberapa lokasi, kita akan ketemu reservoir dari air itu di daerah zona saturasi ya, sedangkan di unstraight zone, kita hanya ketemu beberapa pitch-pressure yang spotted-spotted saja untuk reservoir dari air tower. Nah ini sumber daya air yang ada, kita bisa lihat penyebarannya. yang selanjutnya adalah potensi wisata atau geowisata. Nah kita akan ketemu dengan istilah geopark atau taman bumi. Nah ini adalah salah satu contoh dari geopark, celetuh pelabuhan ratu, di mana syarat dari geopark itu harus ada tiga komponen. yang pertama ada keragaman geologi atau geodiversity, jadi keragaman geologi itu mencakup tadi ya, apakah ada air terjun, mentang alam, polo-polo kecil, batuan unik atau estetik, kemudian juga ada gua laut, batuan langka dan fosil, pantai, geser, kemudian ada juga keragaman hayati atau biodiversitas, ini mencakup di beberapa lokasi ya, jadi di beberapa jenis, jadi ada macam-macam dan memang hanya atau menjadi ciri khas di lokasi tersebut. Nah yang selanjutnya adalah kultur ya, kultur atau heritage, kultur heritage atau keragaman budaya atau kultur diversity, misalnya ada kekayaan budaya seperti apa yang memang khas di lokasi tersebut. Nah ini adalah Geopark Ciletup, dan beberapa lokasi yang mungkin nanti kalau pandemi sudah selesai, bisa kita mengunjungi ke sana. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas tentang potensi bencana geologi. Nah seperti yang sudah-sudah kita akan dapatkan kalau di website magma.vsi.asdm.go.id, kita akan dapatkan data-data baik itu status gunung api, dari normal, kemudian ke siaga, normal, siaga, kemudian, itu saya lupa ada lagi. Nanti saya akan jelaskan terkait tentang warna-warnanya. Jadi warna hijau itu normal, kemudian yang warna kuning itu level 2, kemudian untuk yang warna oranye itu level 3, sedangkan warna merah itu level awas, awas itu level 4. Nah itu hanya ada satu, sebenarnya yang level 1 itu ada di gunung Sinalbung. Sisanya semuanya antara normal, level 2 sampai level 3. Kemudian kita juga akan ketemu ini ya, yang warna oranye, ini adalah tipikal dari longsor, sedangkan yang warna ini, bulat dan ada ininya, melingkar ya, berpusat, ini adalah gempa bumi, di mana yang warna oranye ini adalah gempa menengah, kedalaman menengah, yang warna merah adalah gempa dangkal, nanti ada yang warnanya hijau adalah gempa dalam. Ini untuk yang gunung apinya, kita punya setidaknya ada 127 sampai 129 gunung api aktif yang ada di Indonesia, kemudian ini adalah potensi zonasi gempa bumi, dan ini seharusnya diupdate lagi, karena ini dibuat di tahun 2010. Kemudian ini adalah daerah rawan bencana gempa bumi, dominannya berada di zona subduksi, dan di beberapa sesar-sesar besar, seperti sesar-sesar Palu Koro, dan sesar yang ada di Papua, ada sesar Soro, Tarera Aiduna, dan lain sebagainya. Ini untuk yang prediksi tanah longsor Indonesia. Dan ini indeks rawan bencana tahun 2012, dengan kalkulasi bagaimana kita menghitung dari potensi kejadiannya, serta dari jumlah penduduk, serta jumlah dari bangunan yang ada disebut. Maka kita akan dapatkan dominannya di wilayah Indonesia bagian barat, yang memang padat penduduk, akan lebih banyak bagian yang warna merah dibandingkan di bagian Papua, padahal sebenarnya secara potensi itu besar, tapi karena penduduknya tidak banyak, dan tidak banyak bangunan juga, maka masih ada beberapa yang indeks rawannya masih hijau atau rendah. Yang selanjutnya adalah ini, tipikal dari prinsipal blok yang ada di Asia Tenggara. Ini berdasarkan dari HAL tahun 2017. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, maka ini adalah blok-blok yang dibuat, atau yang mendasari dari Asia Tenggara, di mana kita ketemu di sini adalah Woyla Ark yang diidentifikasi sebagai Volcanic Ark Accrated in Cretaceous atau di umur Kapur, kemudian Sibumasu yang relatif dianggap sebagai bagian dari Gonwana di umur Perm awal, kemudian kita ketemu bentong raup atau raup bentong, ini yang merupakan tipikal dari zona sutur yang membatasi antara Sibumasu atau Siam, Burma, Malaysia, Sumatra dengan Indochina, Ismalaya yang merupakan Gonwana di umur Devon atau yang lebih tua. Kemudian kita ketemu bagian West Sumatra juga sama, ini tipikal dari Gonwana di umur Devon. Kemudian kita juga ketemu ada yang kita sebut sebagai Dangerous Ground, ini adalah tipikal dari Katasia di umur Mesozoic, artinya Katasia itu adalah bagian dari Asia di umur Mesozoic. Kemudian kita ketemu ini ya, SW Borneo atau Banda, ini adalah tipikal dari Australia di umur Jura Akhir. dan kucing merupakan adalah tipikal dari zona sutur yang dianggap bahwa meratus dan bagian Jawa ini merupakan satu kesatuan. Nah ini adalah East Java West Sulawesi atau Argo yang tipikalnya adalah tipikal dari ini ya, lebih ke ya, Katasia juga di umur Mesozoic. Nah kemudian di bagian ini kita akan dapatkan ini adalah beberapa fragment-fragment yang berasal dari Sula Spurs atau Semenanjung Sula. Jadi nanti coba dibaca lagi saja di Hall 2017, mengapa Hall masih menganggap bahwa karang sambung, bayat, celetuk masih bagian dari meratus atau pola meratus, bukan dari bagian bantimala. Oke, ini untuk bacaan lanjutan. Ada reference. Jadi, nanti untuk ujiannya kita akan melaksanakan seperti UTS kemarin, yaitu akan ada take home test, kita akan melaksanakan di tanggal di hari Rabu. ya, di hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan nanti akan dikumpulkan di hari Sabtu pada tanggal 18 Desember 2021. Karakteristiknya masih sama. 10 soal, studi kasus, phone book silahkan. yang penting kalaupun nanti ada open diskusi silahkan saja, tapi jawabannya juga jangan sama persis karena saya akan menilai dari yang kalian tulis di dalam jawaban. Oke, demikian. Dan ini mungkin jadi yang terakhir juga kayaknya saya mengajar kalian di UI. Seharusnya ini dilaksanakan di perkuliahan sinkronus, tapi mana satu dan lain hal kemarin saya berhalangan hadir sehingga memang di saya berikan pilihan apakah mau sinkronus di hari lain atau asinkronus ternyata kalian lebih memilih untuk asinkronus ya. Jadi, saya karena ini adalah pertemuan terakhir saya dengan kalian atau mungkin mengajar saya terakhir juga pada kalian saya mohon maaf apabila selama mengajar kalian baik itu dari tingkat 1 tingkat 2 sampai sekarang tingkat 3 ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan silahkan dituliskan di kolom komentar Oke, demikian sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf follow Vika Menterik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya Terima kasih